Innova tipe G tahun 2005, ini mobil benar-benar walaupun tahunnya tua, tapi mobilnya perawatan banget. Kalau mereka tuh beli di kita, kita tuh gratis namanya detailing, policing, terus sama tune-up, banti oli. Di sini juga? Iya. 11 juta aja? Masih boleh nego lagi? Bisa. 15 juta? Iya. Nah 15 juta tinggal pilih tuh, mau mobil sitikan atau mobil keluarga ya. Betul. Nah teman-teman, untuk kali ini kita main ke showroom mobil bekas lagi dan kita ketemu langsung sama ownernya dan mobilnya ini. Mobil yang cocok banget untuk kalian pake buat libur lebaran. Dan kita ketemu ownernya dengan ibu siapa? Dengan Mia, Pak. Aku panggilnya mbak aja ya. Oke, oke. Karena masih muda ya mbak ya. Iya, iya mas. Mbak, ini kalau misalnya kita kan baru pertama kali bikin. Ini kalau boleh tau alamat showroom dimana ini mbak? Oh iya. Buat teman-teman semua yang baru lihat video ini di channelnya Mas Harifadila, bisa datang langsung aja ke showroomnya mobil Lindo. Jual beli mobil bekas tuker tambah di Jalan Raya Sawangan Bojongsari, nomor 30. Tepatnya di perapatan Bojongsari? Lampu Merah, McDonald, Sawangan Depok. Oke, kalau enggak kalian atau apa tuh mbak? Atau lebih bisa juga ketik di Google Map Mia Mobil Lindo Sawangan Depok. Oke, kalau enggak kalian langsung diarahkan ke titiknya. Directnya langsung ke sini ya? Iya, betul. Pokoknya tulis aja di Google Map atau enggak di Waze atau apapun, tulis aja Mia Mobil Lindo Parung atau Sawangan ini jatuhnya? Bojongsari Sawangan Depok. Bojongsari Sawangan Depok ya? Atau enggak nanti kalian lihat nomornya di deskripsi, kalian minta share log aja ya. Oke. Paling enak itu ya? Iya, betul. Oke, nanti nomornya ada di deskripsi dan ini bukanya setiap hari? Iya, buka setiap hari dari jam 8.30 sampai jam 5.00, tapi kita lebih fleksibel. Kadang-kadang banyak konsumen datang ya, malam gitu kita juga masih bisa. Oh, jadi jam berapapun ya? Kadang-kadang konsumen pulang kerja kan dia perlu waktunya memang adanya di sore hari ya. Oke. Kita datang enggak apa-apa. Siap pokoknya ya? Iya. Yang penting kalian bawa duit sekoper jam berapapun tuh kata bu Mia, mbak Mia, ditungguin pokoknya ya. Yang penting serius mau beli mobilnya di sini karena ini aksesnya enak banget teman-teman. Jalanannya gede, ada tol yang di sana, ada yang tol di sini ya. Betul. Tinggal pilih aja ya, yang penting datang ke sini janjian dulu disiapin nanti mobilnya ya, mbak ya. Oke, betul. Kurang lebih di video kali ini ada berapa mobil kurang lebih, mbak? Kurang lebihnya 15 unit. 15 unit ya? Dan ini murah-murah ya? Iya, kita jual yang murah-murah aja karena kan kondisinya mau lembaran nih. Ini bukan berarti murahan ya. Kualitas tetap oke, tetap dijaga. Ini kondisi mau lembaran saya banyak stok nih untuk keluarga. Mobil keluarga? Iya, betul. Oke, mobil keluarga nanti kita cek harganya. Mau disebutin DP-nya juga atau nggak? Oh, boleh dong. Boleh ya? Nah, harganya berapa, DP-nya berapa, tapi semuanya masih boleh nego? Nego. Nego serius ya? Buat teman-temannya Mas Harif Adi lah, semuanya bisa nego. Oke, nego serius bisa datang ke tempat, tapi teman-teman di luar daerah, kalau misalnya nggak bisa datang ke sini, telpon nomor yang didiskusi, itu nomor telpon Mbak Minya langsung atau nomor telpon marketing? Marketing. Marketing ya? Betul. Tapi bilangnya tahu dari channel Youtube Harif Adi lah, nego-nya sampai jadi pokoknya ya? Iya. Oke, kita tes mobil yang pertama, kita mulai dari belakang dulu, boleh ya Mbak ya? Kita ke belakang, ini banyak banget stoknya mobil keluarga, tapi di belakang ini kita punya mobil, hitungannya mobil untuk bisnis ya Mbak ya? Iya, betul. Karena ini kita punya mobil Suzuki Carry, tapi udah berbentuk bekas apa nih Mbak, kalau boleh tahu nih Mbak? Ini mobil box, mobil box ini benar-benar buat usaha ini bagus banget ya, karena kalau kita beli box-nya aja, pembuatannya bisa lebih makan waktu lama. Ini bisa langsung diangkut. Bisa langsung bawa? Langsung dibawa, pajaknya hidup. Oke, carry apa sih? Carry apa nih? Carry Futura 1500 tahun 2014. 2014? Tangan keberapa ini? Ini tangan kedua. Tangan kedua, perorangan tapi ya? Iya, betul. Perorangan tapi ini udah jadi box ya, bukan pickup lagi ya? Bukan. Oke, kalau untuk surat-suratnya, B genap, ini pajaknya bulan 3, hidup atau mati ini pajak ya? Ini pokoknya kita barang yang ada di sini semuanya bicara pajak hidup. Pajak hidup ya? Betul. Ada yang terima panjang, ada yang terima hidup. Kalau kayak gini, pajaknya bulan 3 berarti terima panjang sampai tahun depan ya Mbak ya? Betul, iya. Teman-teman ada sedikit koreksi, ini bukan perorangan tapi atas nama PT? Iya, betul. Nah, enaknya? Tangan pertama tapi ya? Tangan pertama atas nama badan hukum, atas nama PT, keuntungannya apa? Nggak kena pajak progresif. Iya. Iya kan? Nggak kena pajak progresif dan ini dilepas dengan harga berapa? Kita jual harga kredit aja, ini di angka 60 juta. Kreditnya 60 juta? Iya, harga kredit. Harga kredit. Nanti kalau untuk harga cash, aku memang tidak mencantukkan harga cash, nanti langsung nego di tempat aja, pasti jadi. Pasti jadi ya? Pokoknya harga langsung jadi. Harga kredit 60 juta, bisa DP berapa, Mbak? 20 juta. 20 juta? Iya. 20 juta, angsurannya kena berapa tuh? 1,8. Itu asuransinya TLO? Iya. Oke, karena mobil bak begini ya, mobil bak begini TLO 1,8. 1,8 berapa tahun tuh? 4 tahun. 4 tahun, nah nanti kalau kalian misalnya mau setahun, dua tahun, tiga tahun, atau mau cash, itu langsung hubungi nomor yang ada di deskripsi ya, Mbak ya. Tinggal nego-nego aja, yang penting beli mobil bekas berkualitasnya di Mia Mobilindo. Sawangan atau parung, tinggal klik di deskripsi ya, Mbak ya. Yang sebelah nih, Mbak, kita punya barang apa nih, Mbak? Ini ada Altis tahun 2003. Altis 2003, tipenya apa? Tipenya G, Matic. G, Matic 2003, tangan keberapa? Tangan kedua. Tangan kedua, tapi perorangan. Iya, betul. Tangan kedua, perorangan, surat-suratnya bogor, genap, pajaknya bulan delapan, berarti terima, udah hidup aja pokoknya ya. Betul. Kalengnya 2022. Iya, betul. Ini mau dilepas harga berapa? Saya mau lepas di angka, ini untuk kredit ya, untuk harga kredit di angka 68. 68 juta? Pokoknya mobil di Mia Mobilindo gak ada mobil mahal ya, Mbak ya? Iya. Yang harganya semua terjangkau dan ini masih boleh kredit, buka harga kreditnya 68 juta. Iya, betul. Oke, 68 juta bisa DP berapa? Untuk Yaris. Bukan Yaris, Altis. Altis. Altis atau Camry nih? Altis. Altis ya? Berapa nih? Karena ini tahun 2003, DP-nya agak lumayan gede ya, 30 juta. 30 juta, angsurannya berapa? Angsurannya 2 jutaan. Oke, berapa tahun tuh? 3 tahun. 3 tahun? Iya. Angsurannya 2 jutaan, DP-nya 30 juta, tapi mobil beginian terserah sih kalian mau beli cash, mau beli kredit ya, Mbak ya? Iya. Yang penting, mobil lu jamin gak bekas nabrak kan ya? Pokoknya kalau di Mia Mobilindo, itu gak ada yang namanya mobil bekas nabrak atau banjir. Jamin itu ya? Kita jamin, kita jamin. Karena kita juga gak mau ngecewain konsumen-konsumen dari Mia Mobilindo gitu loh. Jadi kita memang kalau beli mobil ya, kita harus seleksi banget deh. Jangan salahnya mobil itu bekas banjir atau bekas nabrak. Oke, yang jelas mobil di Mia Mobilindo dijamin gak bekas nabrak, gak bekas banjir. Ini disebutin langsung sama ownernya, jadi gak tipu-tipu ya, Mbak ya? Betul. Tinggal datang ke sini, buktiin bahwa pihak ketiga, jago-jago ngintip mobil, tukang-tukang inspektor mobil, bawa, suruh liat mobilnya ya, Mbak ya? Abis itu nego sampai jadi ya, Mbak ya? Ini kita geser ke depan, kita geser ke depan, kita ke sebelah sini nih, Mbak. Kita lanjut lagi mobil selanjutnya, ini ada mobil keluarga lagi, keluaran dari Nissan, ini ada Nissan Livina. Tipe apa ini, Mbak? Ini tipe XRAT 2009. XRAT 2009? Iya, betul. Tangan keberapa ini? Ini tangan pertama. Perorangan juga? Iya, betul. Tangan pertama, perorangan juga, warna abu-abu ya? Iya. Warna abu-abu, surat-suratnya B genap, wilayah Celeduk, pajaknya bulan tiga, seperti kata Mbak Mia, pokoknya terima panjang, kalau nggak terima hidup ya? Iya, betul. Untuk pajak ya? Iya. Kalengnya tahun 2027, tahun 2027 ini mau lepas harga berapa? Kita dilepas di angka 70 harga kredit. 70 juta harga kredit? Iya, betul. Bisa DP berapa? DP-nya 15 juta. 15 juta? 15 juta itu masih boleh nego nggak? Bisa, pokoknya betul. Oke tuh, beneran, betul lagi jawabannya ya. Pokoknya udah beneran, betul 15 juta masih boleh nego. Nah, negonya berapa? Kalian telpon dulu aja, kalau nggak kalian datang ke sini aja ya. Itu angsurannya kena berapa? 2,7. 2,7 berapa tahun? 3 tahun. Nah, itu asuransinya TLO semua? Iya, betul. Oke, nah nanti kalau kalian misalnya mau berubah TLO, kooris, atau nanti mau dibikin kombinasi, tinggal minta simulasi ulang aja ya Mbak ya? Yang nggak tahu TLO, TLO itu hanya total loss only, jadi hanya meng-cover kehilangan aja. Tapi kalau always itu nabrak, ditabrak, kalian nabrak orang, semuanya bisa di-cover ya Mbak ya? Iya. Itung-itungan ulang, pokoknya tinggal telpon, tinggal WA 24 jam, dibalesnya pas lagi bangun ya Mbak ya? Iya. Mobil selanjutnya nih Mbak, ini ada mobil keluarga, ini jatuhnya mobil orang kaya lama nih Mbak ya? Iya. Mobil-mobil keluarga lagi, dan kita punya Honda CRV ya ini ya? Betul. Ini tipe apa tahun berapa ini Mbak? Ini tahun 2004. 2004, ah, kompetik ya? Iya. Kilometer berapa ini? Kilometernya ini 200an. 200an, 200an, dan ini surat-suratnya B, ganjil, pajaknya bulan 3 lagi, seperti kata berminya, pokoknya terima panjang aja ya? Iya. Pokoknya nggak ada istilah di sini, pajaknya terima mati. Nah ini pajaknya berapa maksud? Ini kurang lebih 3 jutaan. 3 jutaan, oh 3 jutaan terima panjang lagi. Ini kumpulin aja duit 100 ribu tiap bulan ya Mbak ya, kalau nggak 200 ribu nanti buat bayar pajak tahun depan, kalau tahun depan bayar pajaknya kalengnya sampai 2024, ini buka harga berapa? Ini kita buka harga kredit 80 jutaan, masih boleh nego lagi ya, masih bisa nego, DP berapa ini Mbak? Ini DP-nya kalau mau beli tahun-tahun 2, itu DP-nya nggak gede ya, 40 jutaan. 40 jutaan? 40 jutaan, asurannya kenapa? 2,3 jutaan. 2,3 jutaan? 3 tahun? Oke, 2,3 jutaan selama 3 tahun, tinggal pilih aja. Pokoknya kalian tonton dari awal sampai akhir simak, kita sebutin semuanya harga kredit, sama DP-nya, sama asuran ya, tapi kalian mau nego-nego, namun telpon aja. Jangan tunggu lama-lama ya Mbak ya, saya geser lagi, yang ini kita punya Kijang Innova. Ini the real mobil keluarga, Kijang Innova, tiada duanya nih, ini Innova tipe apa tahun berapa? Ini Innova tipe G, tahun 2005, ini mobil bener-bener walaupun tahunnya tua, tapi mobilnya perawatan banget. Dalamnya juga masih wangi banget, mesinnya semuanya kaki-kakinya oke. Seger ya? Seger. Tinggal jalan aja ya? Tinggal jalan aja. G-nya manual atau metik? Ini G-nya manual. Manual, boleh kita intip dulu ke dalam, biar kita lihat, biar nggak salah, nanti kita bilang metik, kita bilang manual. Oh G-manual, bener. G-manual bensinnya tapi ya? Iya. G-manual bensin 2000 berapa? 2005. 2005, ini warnanya silver ya? Iya, betul. Warna silver nomornya B ganjil Jakarta Timur, pajaknya bulan 9, udah pasti hidup sampai September, kalengnya sampai 2025. Bunyi lagi tuh alarmnya kan? Ini mau dilepas berapa nih Mbak? Saya lepas di angka berapa ya? Berapa ya? Kasih murah lah ya. 70 aja deh. 70 juta? Iya. 70 juta, DP berapa bisa nih? Kalau ini DP-nya kalau mobil tua ya 25 juta, angsuran 3,5. 25 juta, angsuran 3,5 selama berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun? Iya. Nah 25 juta kalian daripada beli motor-motor besar tapi kepanasan, kehujanan ya Mbak ya? Mendingan 25 juta kalian datang ke sini minta lagi nego diskon ya Mbak ya? Iya, bisa. Boleh kan ya? Boleh. Pokoknya tuh harganya yang tadi kita sebutin itu bukan harga mati ya Mbak ya? Enggak. Tapi harga yang masih boleh nego. Nah nanti mau setahun, dua tahun, tiga tahun, tuker tambah juga boleh? Bisa. Mobilnya dibatasin gak tahun berapa? Enggak juga sih, saya tahun berapa aja yang penting kita tuker tambah gitu loh. Pokoknya kalau misalnya harganya cocok, mobilnya juga cocok kita tuker tambah. Gak apa-apa. Bisa ya? Bisa. Tinggal hitung-hitungan aja ya? Iya. Oke, jadi kalian datang ke sini bawa mobil lama kalian, diintip nanti kondisinya. Iya, betul. Mesin, kaki-kaki, interior, eksterior, nanti dihargainya berapa kalian pilih tuh? Mau tuker tambahnya sama apa ya Mbak ya? Iya. Asal jangan sama YouTuber-nya aja. Terus satu lagi nih Mas, kita juga ada promo juga buat semua unit yang ada di sini. Oke. Jadi kita kasih itu namanya garansi mesin sama transmisi. Selama berapa lama tuh? Jadi selama satu tahun. Oh. Jadi kita beli mobil tuh gak usah mikirin perbaikan, kerusakan. Kan itu sudah ter-cover semua. Oh, garansi mesin sama transmisi untuk satu tahun itu hal paling fatal untuk mobil bekas ya Mbak ya? Karena kan ini mobil second, kita gak tahu kondisinya seperti apa. Tapi di sini udah dikasih garansi selama satu tahun untuk mesin dan transmisi. Jadi kalau ada apa-apa nanti tinggal claim aja ya? Terus satu lagi Mas, kita juga ada yang namanya pelayanan buat customer-customer Mia Mobilindo. Jadi kalau mereka tuh beli di kita, kita tuh gratis namanya detailing. Oke. Polishing. Terus sama apa, tune up, banti oli. Di sini juga? Iya. Cek. Kita ada langsung tempatnya sendiri sih untuk detailing sama coating. Oh, jadi nanti pengerjaan detailing sama coating ada tempatnya di sana. Nanti kita ambil suitnya Mbak ya? Pokoknya muncul aja di sini. Kalau kalian datang ke sini, pokoknya mobilnya udah siap banget untuk jalan-jalan sama keluarga. Karena lebaran kali ini udah boleh mudik lagi ya Mbak ya? Boleh. Jadi kalian silahkan tuh mau ke Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Kalimantan. Yang penting pakai mobil bekasnya dari Mia Mobilindo. DP-nya murah-murah aja 15 juta, 20 juta, 25 juta. Masih boleh nego lagi ya? Boleh. Masih boleh nego. Senyumnya Mbak Mia itu mengiakan negonya sampai jadi. Iya. Kita geser ke depan nih Mbak. Ini ke depan kita punya mobil keluarga sama mobil-mobil city car ya? Iya, city car kita masih banyak nih. Banyak ya? Ini kita yang ini dulu deh ya. Mau cari mobil keluarga, mau cari mobil kecil ada nih. Ini kita punya Daihatsu Aila. Tipe apa ini Mbak? Tipe X 2016. Manual atau Matic? Ini manual. X manual 2016. 2016, X manual 2016. Daihatsu punya udah pasti irit nih. Buat yang baru punya anak cuma satu, beli nih mobilnya Mbak ya. Yang penting anaknya, istrinya nggak diajak kepanasan. Bensinnya irit. Bensinnya irit ya? Bensinnya irit banget nggak diajak anak kepanasan kehujanan. Nopolnya Bogor, genap pajaknya bulan empat. Ini gimana nih? Kan bulan empat, bulan ini. Terima panjang. Pokoknya semuanya yang ada di sini terima panjang aja. Terima panjang ya? Iya betul. Lepas berapa duit ini Mbak? Ini kita lepas di 85, harga kredit. Harga kredit? 85 juta. Iya. DP berapa bisa? DP nya itu 11 juta. 11 juta? 11 juta aja? Masih boleh nego lagi? Bisa, bisa nego. Oke, 11 juta masih boleh nego. Angsurannya berapa duit? Angsurannya 2,3. 2,3? Berapa tahun tuh? 3 tahun. Eh tunggu, sorry. 2,5. 2,5? Nah nggak apa-apa salah. Bukan 2,3 tapi 2,5 ya. 4 tahun. Selama 4 tahun asuransinya TLO. Iya. Asuransinya TLO. Nah nanti kalau kalian mau berubah daripada kalian beli motor, mendingan beli mobil ini nih. Enak banget nggak kepanasan, nggak kehujanan ya Mbak ya. Karena sekarang siang panas, tiba-tiba sore hujan. Kalau bawa anak, bawa istri kan. Kasian ya Mbak ya? Betul. Tinggal ambil mobilnya di sini. Nah yang ini kalau mobil keluarga ini, kita punya... Ini sudah sold out. Oh ini sudah sold out? Oke yang sudah sold out. Yang itu? Sama. Udah terjual juga? Bro, berarti ini mobil-mobil keluarga yang udah laku ada R3, ada Avanza itu ya bener ya? Ya, betul. Ada Avanza udah laku. Kalian cari mobil apa lagi nih? Ada lagi mobil keluarga nih, kita gajar ke depan. Ini ada... Nissan ya? Ya. Lanjut lagi mobil keluarga, ini kita punya Nissan Livina lagi ya? Ya, betul. Livinanya tipe apa nih Mbak? XV Ultimate. XV Ultimate? Ya, AT. Matic ya? Matic tahun berapa? Ini tahun 2010. 2010? Kilometer berapa kalau yang ini? Ini kilometernya di... Kurang lebih aja? Kurang lebih ya? Seratusan. Seratusan ya? Seratusan. Kurang lebih kilometernya sekitar seratusan. Ini surat-suratnya wilayahnya Bogor, Ganjil, pajaknya bulan 12. Udah pasti pokoknya terima hidup, terima sampai akhir tahun nih. Ini dihargain berapa nih? Ini kita kasih harga Rp85, harga kredit. Rp85 harga kredit. DP berapa bisa? Ini untuk Livina ini kita kasih DP-nya Rp22 juta. Rp22 juta? Angsurannya kena berapa tuh? Angsurannya kena Rp2,3 juta. Rp2,3 juta? Berapa tahun? Empat tahun. Empat tahun ya? Tuh tinggal pilih aja, pokoknya kalian punya duit Rp10 jutaan, Rp20 jutaan. Dapat mobil aja kalau main ke Mia Mobilindo ya Mbak ya? Dan mobilnya bukan bekas nabrak, bukan bekas banjir dan bisa dipakai buat mudik. Jadi siapa cepat dia dapat ya Mbak ya? Yang kecil lagi Mbak, kalau tadi kita punya warna putih, itu ada Ayla. Ini agianya nih, warna merah. Tipe apa tahun berapa nih Mbak? Ini tipenya tipe G, tahun 2015. Manual Automatic? Ini manual. Manual 2015. Kilometernya berapa ini? Ini 70-an deh. 70 ribuan? Iya. 70 ribuan surat-suratnya B, genap wilayah Tanggerang, pajaknya ini bulan 2 atau bulan 3 tuh ya? Oh bulan 2. Bulan 2. Bulan 2 kalengnya sampai 2025 ya. Iya. Ini lepas harga berapa? Ini aku lepas di angka Rp85 harga kredit. Rp85 harga kredit. Dpnya bisa berapa nih Mbak? Dpnya 13 juta. 13 juta? Tuh tinggal pilih aja kan, di bawah 15 juta daripada beli kotor kepanasan kehujanan, mendingan buat Dp mobil ya Mbak ya. Angsurannya berapa duit? 2,6. 2,6? Berapa tahun tuh? 4 tahun. 4 tahun? Lihat senyumnya Mbak Mia, bisa nego lagi ya Mbak ya? Bisa dong. Bisa nego lagi. Silahkan datang kesini 24 jam kalau yang serius mau beli mobil, diladenin pokoknya Mbak ya. Mobil keluarga lagi, ini kita punya DH Suterios bener ya? Iya. Tipenya apa nih? Ini DH Suterios tipe TX. Manual? AT 2015. TX Matic 2015. Kilometernya kurang lebih berapa nih? Ini kurang lebih 150an. 150an. Mobilnya warna putih, surat-suratnya Beganjil, wilayah selatan, pajaknya bulan 4, terima panjang tahun depan, kalengnya 2025. Ini mau dilepas harga berapa nih Mbak? Kita mau dilepas di 140 harga kredit. Harga kredit itu dia, 140 harga kredit bisa DP berapa? DP nya 15 juta. 15 juta? Iya. Nah 15 juta tinggal pilih tuh mau mobil city car atau mobil keluarga ya. Betul. 15 juta angsuran berapa duit? 4,3 selama 4 tahun. Nah tapi tinggal sesuaiin aja lagi sama angsurannya. Kalau misalnya angsurannya 4,3 berarti kalau orang mau kredit harus punya take home pay kurang lebih 10-12 juta ya? Betul. Oke nah nanti kalau mengenai data kreditnya seperti apa, proses listingnya seperti apa, telepon langsung Mia Mobilindo biar kasih tau syarat-syaratnya ya Mbak ya. Nanti prosesnya berapa lama, terus kalau misalnya ada data-data yang kurang bisa dibantu atau nggak, telepon Mia Mobilindo ya Mbak ya? Ya betul. Dicariin solusi pokoknya ya? Pasti. Oke, kita geser ke depan yuk. Kita nggak jadi geser ke depan, di depan panas banget dan motor mobilnya kenceng banget, takut kita kesenggol nanti kita nggak bisa nginfoin harga mobil bekas ya Mbak ya. Iya, iya. Yang ini nih Mbak, Mbak Mia ini orangnya ramah banget, jadi harga yang dikasih ke kalian itu udah harga terramah ya. Iya. Jadi kalau kalian mau ramah-ramahan lagi datang ke sini, harga super ramah ya. Iya. Ini Agia apa nih Mbak? Ini Agia TRD 2018, Matic. Matic? Kilometer berapa? Ini masih kilometer 80. Perorangan? Perorangan. Perorangan dan ini surat-suratnya B, Genap Wilayah Selatan, pajaknya bulan 1 kalengnya 2024 ya. Betul. Mau dilepas harga berapa? Harga kini 130. 130? Bisa DP berapa nih Mbak? DP nya 15 juta. 15 juta? Tuh, pokoknya duit 15 juta tinggal pilih mau mobil apa ya Mbak ya? Warnanya bagus nih kuning. Warnanya bagus, cocok buat perempuan ya. Iya. Biasanya buat perempuan yang suka warna-warna colorful, cocok sama tasnya, cocok sama dasternya ya Mbak ya? Cocok sama bajunya. Warnanya cerah. Warnanya cerah. Jadi moodnya bagus terus ya. Cuman 100? 130. 130 dengan DP 15 juta. Angsuran? 3 juta 370. Empat tahun? Iya. Empat tahun. Sebenarnya masih bisa 5 tahun ya? Eh itu Bu, 4 tahun 3,7. Itu 5 tahun. Oh itu 5 tahun. Kalau 4 tahunnya berapa? 3,7. 3,7. Nah nanti kalian mau 2 tahun, setahun atau kalian mau cash juga gak ada masalah. Yang penting kalian beli mobil bekasnya di Mia Mobil Indo ya Mbak ya? Ini yang ini lagi nih Mbak. Udah gak ada barunya ini kita punya Honda Jazz. Ya. Ini Honda Jazz RS AT 2009. Jazz RS AT 2009. Kilometernya kurang lebih berapa sekarang? Ini kilometernya... Kurang lebih aja? Seratusan. Seratus ribuan ya? Seratus ribuan surat-suratnya B Ganjil, wilayah Tanggerang, pajaknya bulan 12, kalengnya 2024. Ini kalian main ke showroom mobil barunya, udah gak ada barunya. Ada bekasnya tapi kualitasnya masih rasa baru ya Mbak ya? Iya betul. Warnanya warna silver, mau dilepas berapa duit? Ini saya lepas 130. 130. 130. Harga kredit ya? Iya. Pokoknya dari tadi yang kita sebutin dari awal sampai nanti akhir itu harga kredit semua teman-teman. Tapi kalian mau beli cash langsung telepon atau WA nomor yang ada di deskripsi ya. Iya. 100 berapa tadi? 30. 130. DP berapa bisa? DP nya 23 juta. Bener nih 130? Bener gak nih? Harga kredit ya 125 deh. 125? Iya. DP berapa? DP nya 23 juta. 23 juta? Angsuran 3,7 4 tahun. Oke 23 juta angsuran berapa tadi Mbak? 3,7. 4 tahun? 4 tahun. Oke 3,7 4 tahun gak usah mikir panjang lagi mobilnya siapa cepat dia dapat Mbak ya. Ini kita bikin videonya hari Minggu tanggal berapa? 10 ini ya? Iya. Tanggal 10. Nah nanti kalau kalian misalnya lihat stok video ini kapanpun dimanapun kalau mobilnya masih ada atau gak ada atau stok terbarunya apa tinggal telepon marketing dari Minyak Mobil Indo update aja mobil terbarunya ada apa ya Mbak ya. Iya. Ini kita geser kesini Mbak. Ini mobil keluarga apa nih Mbak? Ini mobil keluarga Mobilio. Honda Mobilio. Iya. Tipenya apa? Tipe E. E manual Matic? Manual. E manual 2000 berapa nih? 2015. 2015 nopolnya B genap wilayah Tangerang pajaknya bulan 4 seperti kata Mbak Mia terima panjang tahun depan kalengnya 2025 ya Mbak ya? Iya betul. Kilometer berapa ini sekarang? Ini 70. Pajaknya berapa duit? Pajaknya itu 2,6. 2,6. 2,6 tapi kalian gak usah pikirin karena baru tahun depan berarti kalian nabungnya sebulan 200 ribu ya. Kali 12 bulan berarti baru 2 juta 400 tambahin 200 ribu lagi nanti gampang lah dibantuin ya Mbak ya. Lepas harga berapa nih Mbak? Ini untuk harga akhirnya 125. Kreditnya 125? Kreditnya 125 bisa DP berapa? 21 juta angsuran 3,5 4 tahun. DP nya 21 juta angsurannya 3,5 4 tahun. TLO juga ya? TLO juga mobil seger luar dalam gak bekas nabrak gak bekas banjir siap buat pake mudik. Kameramen gua udah pegangan pintu udah lemes dia kurang aqua. Kita geser ke sebelah sana. Kita lanjut lagi dan ini di bagian coatingnya tapi nempel sama sorum utama ya Mbak ya? Betul. Ini tempat coating sama detailing? Ya. Mulai launchingnya kapan nih? Kita mungkin habis lebaran ya. Habis lebaran? Tapi setiap konsumen yang keluar dari yang beli disini itu pasti mobilnya kita detailing sama kita poles semuanya pokoknya kondisi mobilnya tuh bener-bener layak. Udah siap pesta? Ya. Oke istilah mobil baru tuh udah siap pesta ya. Pokoknya kalo beli mobil di Mia Mobil Indo ini langsung di coating disini, langsung di detailing disini. Jadi keterima mobil kalian dalam kondisi yang udah bener-bener siap jalan. Jadi keluar dari sini gak perlu lagi ke tempat detailing, ke tempat bengkel atau apapun ya Mbak ya. Betul. Tinggal pake aja ya. Tinggal beli bensin. Tinggal beli bensin. Kalo yang beli solar tinggal beli solar ya Mbak ya. Ini mobilnya tipe apa nih Mbak? Ini mobilnya tipe E 2014. Matic? Manual. Oh, E manual 2014. Iya. Kilometer berapa? Kilometernya ini di... Kurang lebih aja? Seratusan. Seratusan ya? Kurang lebih seratusan surat-suratnya B Ganjil Wilayah Tanggeram Pajak Bulan 7 Kalengnya 2024. Iya. Berapa dia punya pajak? 2,3. 2,3. Tapi masih hidup sampai bulan Juli ya. Iya betul. Lepas harga berapa ini? 120. 120 juta. Bisa DP berapa? Angsuran berapa? DP nya 28 juta. DP nya 28 juta. Angsurannya kena berapa tuh Mbak? Angsurannya 3,1. 3,1 selama berapa tahun? Empat tahun. Empat tahun? TLO juga ya? TLO juga. Pokoknya temen-temen dari tadi kita sebutin saya ulang lagi nih sampai dua mobil terakhir. Dari awal kita nyebutin harga kredit dan itu paket kreditnya itu asuransinya hanya TLO ya. Tapi kalau kalian mau berubah menjadi all risk kombinasi atau apapun tinggal telepon Mia Mobilindo. Kita lanjut lagi dua mobil terakhir dan ini city car lagi. Yang ini dulu nih Mbak. Ini barang apa nih Mbak? Agia apa nih? Ini Agia TRD manual 2016. Agia G manual TRD? Iya. KM berapa sekarang? Ini KM nya 78. Perorangan. Tangan keberapa ini? Tangan pertama. Tangan pertama surat-suratnya B genap wilayah Depok nih ya. Ya betul. Buat orang Depok gak perlu mutasi-mutasi langsung balik nama aja kalau pengen. Dan ini pajaknya bulan 9 masih lama kalengnya pun sampai 2026. Mobil warna merah tinggal pilih tuh mau warna merah, warna kuning, warna putih tadi ya Mbak ya. Ini harga berapa? Ini aku kasih di harga 95 juta aja. 95 juta aja. 95 juta DP berapa bisa? Ini DP nya 15 juta. 15 juta tuh. Kalian tinggal hitungin aja tuh tadi-tadi mobil 15 jutaan ada berapa banyak ya Mbak ya. Yang penting di Mia Mobilindo punya mobil dengan duit cuma 15 juta. Angsurannya berapa? 2.850 juta. 2.850 juta? 4 tahun. 5 tahun? 4. 4 tahun? 4 tahun. 2.850 juta selama 4 tahun dan itu masih boleh nego. Mobil terakhir yang ada di Mia Mobilindo, kita punya Honda Brio S Matic ya Mbak ya? Iya betul. Tahun berapa ini? Ini tahun 2014. Kilometer berapa nih sekarang? Kilometer 160. 160an? Surat-suratnya B ganjil wilayah Tangerang pajaknya bulan 2 panjang sampai tahun depan. Kalengnya juga 2023 ya? Iya. Ini untuk pajak STNKnya ini bisa pinjem KTPnya bebas. Karena ini tadinya saya yang pakai. Oh gitu? Jadi kalau misalnya ini udah harusnya habis platnya mau pakai lagi masih boleh? Gak apa-apa. Gak masalah ya? Luar daerah pun gak masalah? Pinjem KTP saya gitu ya. Pinjem KTP ya? Oke pinjem KTPnya Mbak Mia langsung. Pokoknya yang penting dibikin mudah dibikin simtol gak bikin ribet beli mobil bekas di Mia Mobilindo ya. Ini harga berapa? Ini aku kasih 110. 110? DP berapa bisa? DP nya 15 juta. 15 juta lagi? Itu Mbak DP 15 juta, 15 juta dari tadi itu masih boleh diskon tapi ya? Iya tenang aja untuk DP-DP kita masih bisa kasih diskon kok. Masih bisa kasih diskon ya? Ya penting data kalian bagus, BI checking kalian aman pasti bisa ya? Iya. Ini angsurannya berapa? Satu lagi bilang aja dari tim channelnya Hari Fadila. Oh bilang KW dari channel YouTube Hari Fadila. Iya. Diskon DP tadi berlaku banget ya Mbak ya? Tinggal dikurangin aja, tinggal di telepon aja kalian mau DP berapa? Jadi 10 juta jadi 11 juta. Yang penting coba nego dulu aja ya Mbak ya? Nanti lihat dulu kapasitasnya sama leasing ya Mbak ya? Betul. Ini angsurannya berapa? Angsurannya ini 2,9 tapi untuk 5 tahun. Kalau yang 4 tahunnya 3,5. 2,9 untuk 5 tahun. Kalau untuk 4 tahunnya? 3,5. 3,5 tapi nanti kalau kalian punya rejeki ini biasanya kalau leasing gini di tengah jalan kalian di tahun kedua. Mau ngebom, mau ngelunasin juga bisa ya Mbak ya? Oke. Atau di tengah jalan misalnya kalian bosan sama mobilnya tuker tambah lagi kesini bisa juga? Bisa. Bisa banget? Bisa banget tuh kata Mbak Mia pokoknya nggak ada yang nggak bisa. Yang jelas mobil di sini tuh nggak bekas nabrak, nggak bekas banjir ya Mbak ya? Iya. Kilometer asli. Asli. Legalitas aman. Kenceng banget motornya ya Mbak ya? Kilometer asli. Terus satu hal lagi, saya juga istilahnya bukan hanya sekedar jual mobil aja ya. Kita juga nanti kalau misalnya customer-customer dari Mia Mobil Indo terus ternyata dia ada masalah keuangan pada saat dia kredit, kesini aja nggak apa-apa gitu loh. Tapi minimal dia udah masa berjalannya kreditnya selama 2 tahun. Oh gitu. Jadi kalau pernah beli di sini udah proses leasing misalnya ya, misalnya ambilnya 5 tahun, 2 tahun berjalan terus ada masalah keuangan, bawa lagi mobilnya kesini diskusiin sama Mia Mobil Indo ya. Nanti dicariin jalan yang keluarnya. Oke bisa harga mobilnya dihitung-hitung buat lunasin atau nanti tinggal hitung-hitungan lah pokoknya intinya Mbak ya. Ini kalau misalnya seandainya orang beli cash, BPKB ready nggak? BPKB ready. Satu lagi nih ya, kalau seandainya pembelian cash terus tiba-tiba uangnya masih kurang lah ya misalnya harga mobil 90% uang harus masuk sisanya dia minta tempo nggak apa-apa. Oh gitu, cash bertahap gitu ya? Iya, tanpa bunga, saya nggak kenain bunga, pokoknya dia dicil aja. Oh yang penting. Tapi ini mah uang masuknya 90, sisanya boleh dicil. 90% gitu. Oke berarti kalau misalnya kayak mobil 100 juta, kalian bayar 90 juta, ternyata Mbak Mia 10 jutanya saya baru ada bulan depan 2 bulan lagi, nanti tinggal bikin hitung-hitungan perjanjian aja ya. Nah nanti semudah itu solusinya kalau beli mobil bekas di Mia Mobil Indo ya Mbak ya. Ada promo-promo apa lagi Mbak? Sebetulnya sih kita promo-promo banyak ya, karena kan ini kan mau menjelak lebaran ya, jadi saya juga kepengen mobil-mobil yang dari sini saya pengen keluar cepet lah gitu. Makanya nanti kalau misalnya ada teman-teman yang memang berminat dengan mobil-mobil tersebut, nego aja langsung kita pasti akan kasih cashback atau harga yang terbaik buat teman-teman dari Mas Harifadila. Tuh, pokoknya pasti dikasih harga terbaik, bilangnya tau dari channel Youtube Harifadila, DP nya masih boleh nego, kredit nya masih boleh nego, harga cash nya masih boleh nego, kalian yang mau tukar tambah pun masih boleh ya Mbak ya. Dan mobil di sini udah didetailing, karena ini areanya didetailing tempat sendiri nih, jadi dikerjainnya maksimal ya Mbak ya, kecuali numpang-numpang ke tempat orang dikerjainnya asal-asalan. Tapi kalau di sini, misalnya kalian datang ke sini terus masih kurang-kurang nih polesannya, bisa diminta ulang lagi kan? Bisa. Bisa ya? Dan kondisi mobil keluar dari showroom ini, itu sudah siap pakai, mobilnya tuh udah dicek kaki-kaki, mesin, interior, semuanya tuh udah dicek sama orang saya. Siap jalan pokoknya ya? Oke, karena bentar lagi lebaran, bentar lagi puas saya selesai dan Alhamdulillah dari pemerintah udah boleh mudik, jadi mudik aman enaknya pakai kendaraan pribadi ya. Ya, ambil mobilnya di Mia Mobilindo, DP-nya masih nego, harga case-nya masih boleh nego. Ada lagi yang mau ditambahin atau udah semua Mbak? Cukup. Cukup semua ya? Udah capek kita ya? Udah kering tentorokannya, tapi kita tetap semangat buat nginfoin mobil bekas berkualitas yang ada di Mia Mobilindo. Nomornya nanti di deskripsi, marketingnya siapa namanya Mbak? Tira. Tira ya? Oke, nanti ada Mbak Tira juga yang akan bantu kalian untuk proses pembeliannya. Karena kalau owner-nya langsung, pokoknya tahunya duit masuk aja ya Mbak ya. Terima kasih Mbak Mia, pokoknya sukses buat Mbak Mia. Semoga banyak SPK, banyak DO-nya. Makin berputar cepet ya Mbak ya. Amin. Nanti kalau ada stok-stok terbaru kita update lagi, jadi jangan lupa bungkus mobil bekas impian kalian di Mia Mobilindo. Sawangan, parung ini ya Mbak? Iya, nomor 30. Oke, nomor 30. Tulis aja Mia Mobilindo langsung ke sini, buka setiap hari, jam berapapun. Yang penting serius mau beli ya Mbak ya. Terima kasih atas waktunya, jangan lupa bungkus mobil bekas impian kalian di Mia Mobilindo. Terima kasih teman-teman, dan kita bilang enjoy ya Mbak ya. Oke. Enjoy! Bye-bye!